Jadi itu pertama, paaf kepada aturan lain. Perhatikan DBT, karena DBT itulah biasanya manipulasi pemilu itu dilakukan. Banyak sekali daftar nama yang itu daftar nama hantu, goosebooters, pemilihan hantu. Yang gak ada orangnya, tapi ada daftar namanya. Yang berikutnya lagi, ini tim pendukung. Jadi hargai tim pendukung di dalam konteks pemenangan Ilkada Ciamis ini. Jangan sampai kemudian nantinya. Tim pendukungnya ini, tim yang kerja ini, justru tidak diakomodasi tuntutan-tuntutan yang ada di dalam penyelenggaraan pemenangan. Yang terakhir ini penting sekali, karena bapak-bapak biasanya selalu lupa bahwa separuh dari penduduk itu adalah perempuan. Pemilihnya juga separuh perempuan. Dan pemilih perempuan itu biasanya loyal. Maka, buatlah program-program yang target kepada perempuan. Kesejahteraan, pendidikan, lapangan kerja untuk perempuan di Kabupaten Ciamis. Karena ini penting sekali, mencerdaskan perempuan itu akan mencerdaskan dua generasi ke depan. Jadi ini juga sangat penting sekali di dalam penyelenggaraan hidup. Indikatornya apa? Ibu-ibu dicatang. Apakah nanti setelah menang itu bapak bupati dan wakil bupatinya ini memberikan budget ABBD lebih untuk kebutuhan-kebutuhan, mensejahterakan kekuat pendidikan, kesehatan, anak-anak. Dan lapangan pekerjaan itu berbuat. Namanya gender budgeting. Kalau itu tidak ditaikan, maka Bapak 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 Bapak. Demikian, Bapak Ibu yang berhormati Allah. Mudah-mudahan penyelenggaraan BGADB di Kabupaten Ciamis ini sukses. Insya Allah kemenangannya, kemenangan yang kicur dan kalah. Dan mendapatkan rito dari Allah SWT. Terima kasih.